Maksud tadi malam ini saya akan membahas tentang aplikasi OKX yang katanya rekan-rekan mau update karena ada perintah update tapi gak bisa tapi ternyata malam ini saya lihat ada informasi terupdate dari Afif bro ya berarti saya dahulukan informasi tentang Afif nanti mungkin masalah OKX nanti setelah video ini ya biar tidak tumpang tindih tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan kita bertemu lagi bersama saya di dev channel bagi anda yang baru berkunjung di dev channel jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari dev channel dan apabila channel ini cukup bermanfaat buat rekanan anda teman-teman anda para pecinta aplikasi penghasil cuan juga tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari dev channel enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Afif 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 aplikasi yang just gendus ya walaupun saya masih belum menikmati bro banyak rekan-rekan yang tanya sampai sekarang bang punya lu sudah landing bang belum kalau sesuai jadwal kan 5 hari bro ya 5 hari setelah listing kemarin bro ya jadi ditunggu aja yang peringkat terutama 60-79 ditunggu aja yang 80-80 sampai ke atas ya secara teori harusnya ada yang sudah nyampe mungkin ada yang belum ya ditunggu aja bro ya karena ini apa ya pendistribusiannya kan wah sedunia bro ya terus kalau saya lihat di komenan dev channel wih mantap ada yang sudah beli motor ada yang beli ini wih selamat rekan-rekan sekali lagi saya tidak apa ya tidak bosen-bosennya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang sudah menghasilkan jual dari aplikasi Afif ini yang mungkin dulunya aplikasi-aplikasi gratisan seperti Afif ini di pandang sebelah mata sama beberapa rekan-rekan yang lainnya yang dianggap kita adalah halu halu-halu-halu ya kalau kita gak apa ya kalau kita gak berani bermimpi bermimpi aja gratis gak berani terus kayak gimana bro untuk mencapai sesuatu kita harus punya mimpi ya salah satunya itu bro ya mimpi itu bro ya mimpi anda itu apa ya itu harus diwujudkan ya dengan cara apa ikhtiar kalau saya sih gitu bro ya saya harus punya mimpi hidup punya mimpi misalnya saya mimpi punya ini ya nah itu hanya sekedar angan-angan kalau kita gak realisasikan cara merealisasikannya kita ikhtiar usaha dan doa nah hasilnya itu bro itu ya terserah yang diatas bro bukan kita yang jelas kita harus punya cita-cita gampangnya gitu bro ya cita-cita itu kurang lebih mimpi bro kalau ditanya kan mulai kecil kan cita-citamu jadi apa itu sebuah cita-cita itu sebuah mimpi ya biar apa biar ada tujuan sama dengan kalau anda keluar rumah harus punya tujuan tujuannya itu kemana nah walaupun anda secara teori itu bisa mencapainya bisa jadi anda tidak bisa mencapainya misalnya anda mau kantor nih bisa jadi gak mencapainya bro bahan bocor bahan gembos atau bensinnya habis atau kayak gimana atau ketemu orang atau jalannya ditutup seluruh akses sana ditutup kan kayak gitu bro ya nah usaha lagi bro kayak gitu aja bro oke bro ya lanjut to the point saya ucapkan selamat pada rekan-rekan yang sudah mengasihkan cuan yang belum ya silahkan ditunggu kalau secara teori ya ya apalagi yang peringkat 60 ke atas seperti saya peringkat 71 ya ditunggu ya 5 hari kemudian nanti sambil nunggu informasi-informasi terupdate dari Afif seperti ini ada informasi terupdate dari Afif yang harus kita ketahui terus kira-kira respon anda gimana respon saya gimana nah itu responnya masing-masing bro ya ada yang punya ketentuan bla 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 nanti saya sebutkan ada yang punya ketentuan bla 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 yuk kita intip ini ya biar tidak terlalu lama nanti karena saya akan membahas tentang OKEX ya OKEX yang katanya rekan-rekan tidak bisa update ini ada informasi 9 menit yang lalu bro ini pengambilan videonya saya malam malam hari jam berapa ini ya jam 23 12 jadi jam 11an bro hampir jam 12 malam mungkin saya upload besok pagi ya ini ya saya bacakan ini informasi terupdate-nya satu paket aja ini bro ya satu dengan bangga berdiri sebagai proyek UBI dan D-PIN terbesar di dunia dengan komunitas kuat yang terdiri dari 8 juta anggota yang tersebar di 130 negara dan menjangkau 20 ribu kota di seluruh dunia mantap jiwa ya Anda mungkin sudah menjadi bagian dari gerakan adopsi web3 secara massal ini mantap ini tunjukkan ya tunjukkan sama pihak Afif oke yang kedua disini apa itu D-PIN ya meskipun D-PIN dan GameFi menjadi pusat perhatian D-PIN telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang secara diam-diam membentuk kembali landscape crypto D-PIN memanfaatkan token untuk membolstrap penerapan infrastruktur fisik membuka dunia aplikasi terdesentralisasi berbasis dunia nyata mantap kita tunggu aja bro nanti bro update tanya kayak gimana bro ya yuk kita lihat yang ketiga apa yang membuat Afif menjadi proyek D-PIN yang unik ini jawabannya bro D-PIN lebih dari sekedar trend kripto lainnya hal ini menandakan perubahan paradigma menjauhi pendekatan tradisional yang bersifat top down dan padat modal oke bro sama seperti Afif yang merupakan proyek web 3 murni yang didukung oleh manusia tanpa VC tanpa penjualan pribadi ini memperjuangkan standar baru untuk bostrap jaringan yang adil dan efisien berikutnya nomor 4 mengapa anda sudah menjadi bagian dari D-PIN sederhana D-PIN peserta melakukan aktivitas yang biasa dilakukan di dunia nyata ini bacanya D-PIN apa D-PIN 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 oke ya maaf rekan-rekan kalau saya dalam melaporkan bahasa Inggris memang kayak gini seperti menghubungkan dan berbagi atau mengunggah data geospasial perubahannya mereka kini memiliki datanya dalam peroleh penghasilan dan dari tindakan nyata kedengarannya familiar saat anda menggunakan perangkat seluler untuk check-in geolokasi di aplikasi Afif anda sudah masuk ini pun ini ya ya anda mendapatkan imbalan atas tindakan anda di dunia nyata mantap ini ya terus ini yang terakhir apa selanjutnya untuk Afif kami telah bermitra secara strategis dengan para pemimpin industri untuk mempelajari lebih dalam tren-tren pionir seperti D-PIN Ordinal dan BRC 20 dan masih banyak lagi misi kami tetap jelas memberdayakan dunia nyata ke Web3 mantap jiwa bro ya tanyain rekan-rekan ini tambah semangat apa enggak ini wih ada yang saya tanya kemarin itu karena ini ada akan ada program halving dan staking di aplikasi yang satu ini ya kelihatannya ya itu kira-kira rekan-rekan di apa ada yang bilang saya jual semua bang nanti kan juga dapat lagi bang nah terserah rekan-rekan kalau hobinya staking silahkan staking kalau hobinya mau jual-jual silahkan bro ya tapi yang jelas kita sama-sama sepakat kalau ini mudah-mudahan nafif ini bertahan lama dan semakin josh gandos semakin josh gandos dan harganya pun semakin josh gandos itu harapan kita semua bro terus yang belum masuk sekali lagi ditunggu terus ada pertanyaan lagi nih bang bitcoinnya kayak gimana bang nah kalau itu bro belum ada informasi terkait itu untuk saat ini ya apakah bisa langsung dibedah atau gimana kita tunggu aja bro ya gampangnya gini yang belum ada diinformasikan dari pihak Aviv ya kita tunggu aja anggap aja gak ada informasi dulu kita jalankan yang ada kalau misalnya kita yang lagi proses ngumpulin ini bro ya poin-poin vivi ini ya ya ngumpulin aja bro nah ini juga ada yang rekan-rekan tanya bang saya gak daftar Aviv bang kalau daftar sekarang apa bisa dapat saat ini kita semua ini masih bisa mendapatkan Avivnya ya gak tau besok gak tau lusa gak tau beberapa lagi gak tau karena ini kan sudah KYC tapi ada aplikasi yang sudah KYC yang sudah lolos KYC dan sudah listing itu tetap bisa menghasilkan poin-poin ataupun di-pundi tokennya bro salah satunya Omega Network nah itu ya Aviv ini kelihatannya karena sudah listing ini masih bisa gini yang kurang lebih sama sama maksudnya sama menghasilkan tapi kalau proses sama harganya ya jelas beda lah beda ya masing-masing token punya karakter sendiri-sendiri masing-masing token punya cara sendiri-sendiri bro itu bro dari saya sekilas info tentang Aviv ini kalau saya lebih semangat lagi dan mudah-mudahan setelah ini saya upload mungkin biasanya ada informasi terupdate lagi bro gaspol aja bro ya sambil saya apa absen siapa yang masih belum cuan disini maksudnya sudah ada skornya kalau yang belum ada oh ya ini ada lagi satu lagi sebelum saya tutup ada yang bilang bang kalau gak ada skornya gimana bang padahal saya sudah melakukan KYC nah saya belum baca itu saya belum baca itu saya belum baca informasi di Aviv yang saya tahu pokoknya 60 ke bawah skornya itu nanti akan ngulang di 60 hari lagi karena ada tugas bla 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 gitu bro gampangnya nanti kayak gitu yang belum melakukan KYC jawabannya sama dengan itu tunggu aja di kurang lebih 60 hari lagi atau gampangnya nunggu informasi dari Aviv kapannya ya itu lakukan bro kayak gitu yang 60 ke atas ya itu dapat tapi itu tadi informasi yang saya baca kan tuh nanti nunggu 5 hari setelah listing ya mudah-mudahan itu tepat waktu dan mudah-mudahan itu harganya semakin jos dan mudah-mudahan spokok mudah-mudahan baik-baik semua aja lah ya gitu ya rekan-rekan tetap semangat bagi rekan-rekan semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini salam sehat dan sukses selalu salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati